Puluhan hektare tanaman padi siap panen di wilayah kecamatan Sumpio Banyumas rusak tergenang banjir. Akibat kejadian ini, petani mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Beginilah kondisi puluhan hektare areal pertanian yang berada di wilayah kecamatan Sumpio Banyumas. Tanaman padi siap panen rusak tidak bisa diselamatkan karena terdampak banjir. Tanaman padi yang siap panen tergenang banjir bahkan areal sawah ini berubah seperti danau. Pemerintah kecamatan sudah melaporkan banjir yang merusak pertanian di wilayah desa setempat kepada badan penanggulangan bencana alam daerah agar ada penanganan sementara. Curah hujan masih tinggi dan banjir akan terus mengancam. Petani berharap segera dipasang bronjong agar tidak meluas areal sawah lainnya. Kerugian petani mencapai puluhan juta rupiah akibat areal sawah mereka diterjang banjir. Tetapi juga pertanian ini kami juga cukup diaktin karena memang ada ratusan hektare yang belum sepak panen dan memang ada yang masih belum panen. Para banjir ini sudah ini hampir lima hari tergenang air yang makin akan kusuh ini. Ini tentunya memang kami sudah melakukan penanganan bahkan para petani yang seawahnya mau panen terdampak banjir. Dari Banyumas, Maroto Banyumas TV melaporkan.